The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, bab 7, bagian ke-1. Kelola lingkungan Anda, gunakan kualitas terbaik. Benak Anda mirip mesin yang luar biasa. Di satu sisi, ketika sedang bekerja, benak Anda mampu membimbing Anda mendulang kesuksesan yang luar biasa. Akan tetapi, benak Anda juga dapat membuahkan kegagalan jika berjalan keliru. Benak adalah alat paling sensitif dan lembut dalam seluruh ciptaan manusia. Nah, mari kita pelajari cara benak kita bekerja. Jutaan orang peduli diet. Kita adalah bangsa yang senantiasa menghitung kebutuhan kalori tubuh. Kita sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk mengonsumsi vitamin, mineral, dan suplemen kesehatan lainnya. Dan kita pun tahu sebabnya. Melalui riset nutrisi, kita tahu tubuh kita mencerminkan makanan yang kita cernak. Stamina fisik, daya tahan terhadap penyakit, ukuran tubuh, bahkan usia kita terkait dengan makanan yang kita konsumsi. Tubuh adalah tempat diolahnya makanan Anda. Serupa dengan itu, benak adalah tempat diolahnya pola pikir Anda. Asupan pikiran tidak dikemas dalam bentuk paket, jadi Anda tidak bisa membelinya dimanapun. Asupan pikiran meliputi lingkungan di sekitar Anda. Seluruh hal yang mempengaruhi cara berpikir sadar dan bawah sadar Anda. Jenis asupan pikiran menentukan kebiasaan, sikap, dan kepribadian kita. Kita mewarisi kapasitas yang bisa berkembang. Namun, jenis asupan pikiran yang kita konsumsi akan menentukan banyaknya kapasitas dan cara mengembangkan kapasitas tersebut. Benak mencerminkan asupan pikiran yang diperoleh dari lingkungan di sekitar Anda. Seperti halnya tubuh mencerminkan makanan yang Anda cernak. Pernahkah Anda berpikir seperti apa kepribadian Anda jika Anda dibesarkan di negara lain? Jenis makanan apa yang akan Anda suka? Apakah selera berpakaian Anda akan sama? Jenis hiburan apa yang Anda gemari? Profesi apa yang akan Anda geluti? Agama apa yang akan Anda peluk? Tentu saja Anda tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan yakin. Namun, Anda akan menjadi pribadi yang amat berbeda jika Anda tumbuh di negara lain. Mengapa? Karena Anda akan dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda pula. Seperti kata pepatah, Anda adalah produk dari lingkungan Anda. Camkan baik-baik. Lingkungan membentuk kepribadian sekaligus mendorong kita memikirkan kebiasaan yang kita jalani saat ini. Coba sebutkan satu kebiasaan atau perangai yang tidak Anda tiru dari orang lain. Segala sesuatu yang sepele seperti cara kita berjalan, batuk, mengangkat gelas, juga kegemaran kita pada musik, kesusastraan, hiburan, dan pakaian tertentu semuanya bermula dari pengaruh lingkungan. Lebih penting lagi, lingkungan Anda menempa besarnya pola, cita-cita, sikap, dan kepribadian Anda. Berteman terlalu lama dengan orang-orang yang menebar aura negatif akan menyebabkan Anda pun berpikir negatif. Berhubungan akrab dengan pribadi yang picik akan mengembangkan kepicikan dalam diri Anda. Sebaliknya, berteman dengan orang-orang yang memiliki ide besar akan mengembangkan pola pikir Anda. Berteman dengan orang-orang yang berambisi akan memantik ambisi Anda. Para ahli sepakat, kepribadian, ambisi, dan status hidup Anda saat ini adalah buah dari lingkungan psikologis Anda. Mereka juga sepakat masa depan Anda sangat ditentukan oleh lingkungan masa depan Anda. Diri Anda akan berubah dalam bulan dan tahun-tahun mendatang. Kita memang tahu hal itu. Namun, bagaimana Anda berubah akan ditentukan oleh lingkungan masa depan dan asupan pikiran yang Anda konsumsi. Nah, mari kita perhatikan beberapa tindakan yang bisa diambil agar lingkungan masa depan kita membuahkan kepuasan dan kemakmuran. Perbarui diri Anda untuk meraih kesuksesan Penghalang nomor wahid Anda dalam merengkuh kesuksesan adalah perasaan bahwa prestasi itu berada di luar jangkauan. Sikap ini dipicu oleh banyak kekuatan supresif di sekitar Anda yang mengarahkan Anda untuk menerima keadaan yang serba tanggung. Untuk memahami kekuatan supresif ini, mari kembali menengok masa kecil kita. Ketika kecil dulu, kita menetapkan cita-cita setinggi langit. Pada usia yang begitu belia, kita sudah berencana menaklukkan sesuatu. Menjadi pemimpin, meraih posisi penting, melakukan hal yang penuh semangat, merengkuh kekayaan dan ketenaran. Pendek kata, kita berusaha menjadi pribadi utama, terbaik dan terbesar. Karena keluguan kita saat itu, kita melihat masa depan cerah terbentang demi mewujudkan cita-cita tersebut. Namun, apa yang terjadi? Lama sebelum kita dewasa dan berupaya meraih cita-cita tersebut, banyak pengaruh supresif menghadang langkah kita. Dari segala sisi, Anda mendengar, bodoh sekali kalau kamu berhayal. Dan ide-idemu tidak praktis, bodoh, naif, atau dungu. Anda sering mendengar bahwa Anda harus kaya untuk maju. Keberuntungan menentukan langkah di depan Anda. Anda harus punya teman-teman penting dan Anda terlalu tua atau terlalu muda. Karena terus-menerus dibanjiri dengan kalimat Anda tidak mampu. Jadi buat apa mencoba? Sebagian besar orang pun masuk ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, mereka yang sudah benar-benar menyerah. Mayoritas dari mereka yakin mereka tidak sanggup meraih kesuksesan. Mereka percaya bahwa orang beruntung saja yang mampu merungkuh kesuksesan dan prestasi dalam banyak hal. Anda bisa dengan mudah mengenali orang semacam ini dari dalih-dalih yang diungkapkannya, yaitu bahwa mereka sangat bahagia. Seorang pria cerdas berusia 32 tahun yang bekerja di posisi biasa-biasa saja, baru-baru ini berbincang dengan saya mengapa dirinya puas dengan pekerjaannya. Pria ini sangat pandai berdalih, tapi ia hanya menghibur diri dan ia pun menyadarinya. Ia sebenarnya ingin bekerja dalam situasi menantang yang memberinya kesempatan bertumbuh dan berkembang. Namun, banyak pengaruh supresif meyakinkannya bahwa ia tidak sanggup melakukan hal-hal besar. Sesungguhnya, kelompok ini adalah para karyawan yang kerap berpindah kerja demi mencari peluang. Jika Anda berkubang dalam rutinitas yang itu-itu saja, artinya Anda berjalan tanpa arah sambil berharap peluang akan datang dengan sendirinya. Kelompok kedua, mereka yang sebagian menyerah. Saat beranjak dewasa, kelompok kedua yang lebih kecil ini berharap meraih kesuksesan. Orang-orang ini mempersiapkan diri. Mereka bekerja. Mereka berencana. Setelah satu dasar warsa atau lebih, mereka merasakan resistensi, yaitu ketatnya persaingan di hadapan mereka. Kelompok ini akhirnya memutuskan bahwa kesuksesan sudah tidak mampu diraih. Mereka berdalih, uang yang kita peroleh lebih banyak dari orang yang biasa-biasa saja, dan hidup kita juga lebih makmur ketimbang mereka. Mengapa kita harus bersusah payah? Sesungguhnya, kelompok ini dijerat ketakutan. Takut gagal, takut kritik sosial, takut karena gelisah, dan takut kehilangan sesuatu. Mereka tidak puas karena hati kecilnya mengatakan mereka sudah menyerah. Anggota kelompok ini adalah orang cerdas dan bertalenta yang memilih merangkak dalam kehidupan karena mereka takut berdiri dan berlari. Kelompok ketiga, mereka yang pantang menyerah. Kelompok ini mungkin hanya 2 atau 3 persen dari total kelompok. Mereka tidak membiarkan pesimisme menguasai diri mereka. Tidak mau menyerah pada kekuatan supresif dan tidak mau merangkak. Alih-alih, mereka hidup dengan mengacu kepada kesuksesan. Kelompok ini hidup paling bahagia karena mereka yang paling berprestasi. Mereka menjadi tenaga penjualan yang handal, eksekutif puncak, dan pemimpin hebat di bidangnya. Mereka merasa hidupnya penuh semangat, menguntungkan, dan bernilai. Mereka menanti hari esok untuk bertemu dengan orang lain karena mereka menikmati petualangannya. Mari kita berbicara sejujurnya. Kita ingin menjadi bagian kelompok ketiga, yaitu orang yang menemukan kesuksesan setiap tahun. Orang yang melakukan segalanya dan membuahkan hasil. Namun, untuk tinggal dalam kelompok ini, kita harus melawan pengaruh supresif lingkungan kita. Pahami contoh berikut agar Anda mengerti, orang-orang dalam kelompok pertama dan kedua akan menggagalkan upaya Anda tanpa Anda sadari. Andai Anda berkata serius kepada beberapa teman yang biasa-biasa saja, suatu saat saya akan menjadi wakil direktur utama perusahaan ini. Apa yang terjadi? Teman-teman Anda mungkin mengira Anda sedang bercanda. Kalaupun mereka percaya, mungkin mereka akan berkata, Kasian sekali, Anda harus belajar lebih banyak lagi. Mereka mungkin mengguncingkan kemampuan Anda meraih posisi tersebut. Kini, bayangkan Anda mengulangi pernyataan serupa dengan serius di depan direktur utama perusahaan Anda. Bagaimana reaksinya? Satu hal yang pasti, ia tidak akan tertawa. Ia akan menatap Anda dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah orang ini serius mengatakannya. Tetapi, saya ulangi lagi, ia tidak akan tertawa. Karena orang-orang yang berpikir besar tidak akan menertawakan ide-ide besar. Atau, andai Anda berkata kepada beberapa orang yang biasa-biasa saja bahwa Anda berencana memiliki rumah mewah. Mereka mungkin menertawakan Anda karena mereka pikir itu mustahil. Namun, ungkapkan rencana tersebut pada seseorang yang sudah tinggal di rumah mewah. Dan ia tak akan heran. Ia tahu rencana Anda bisa terwujud karena ia pun sudah mengalaminya sendiri. Camkan Orang yang berkata Anda tak akan sanggup mewujudkan keinginan itu, hampir semuanya pribadi yang tidak sukses. Mereka adalah orang-orang yang serba tanggung dalam meraih prestasi terbaik. Opini mereka bisa meracuni cara berpikir Anda. Kembangkan pertahanan diri Anda untuk melawan opini orang-orang yang meyakinkan bahwa impian Anda tak akan terwujud. Opini negatif hanya boleh Anda terima sebagai tantangan untuk membuktikan bahwa Anda sanggup. Demikian The Magic of Thinking Big Bab 7 bagian pertama. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.